sekarang gurunya sibuk ngurus macam-macam administrasi pokoknya murid itu sementing dikasih soal sama dikasih PR beres itu kan banyak yang semacam itu kritiknya Ivan Ilis lu sekolah jadi kayak begitu apa sih sekolah itu terus Ivan Ilis mendefinisikan sekolah itu gampang I shall define school as its specific teacher related process requiring full-time attendance at an obligatory curriculum sekolah itu khusus untuk usia tertentu kalau SD wajarnya umur berapa sampai berapa teacher related process berhubungan dengan guru yang ngajar membutuhkan kehadiran full-time kalau kamu bolos kurang dari 75% gak dianggap kuliah beneran at an obligatory curriculum ada curriculum wajibnya yang kamu harus ngerti semua lulus semua kalau tidak gak dianggap pinter jadi sekolah itu hubungannya sama umur sama guru sama kepatuhan hadir sama kurikulumnya nyawanya kan empat ini katanya Ivan Ilis ini lulus sekolah sebagai lembaga nah kritiknya apa pokoknya ini kritik-kritik terus yang sudah ngajar jadi guru jadi ustaz gak boleh manggel kamu merasa selama ini penting ternyata malah ngerusak katanya Ivan Ilis oke ini kritiknya yang pertama pendidikan itu kan katanya Ivan Ilis harusnya pengalaman belajar seseorang sepanjang hidupnya minal mahti ilal lahti katanya Hatis namun hak setiap orang untuk belajar dipersempit oleh kewajiban sekolah kadang di kampus-kampus itu kalau ijazahmu lebih dari dua tahun kamu gak bisa daftar jadi kok ada hubungan sama umur padahal sekolah itu kan untuk sepanjang hayat belajar itu kan sepanjang hayat kalau simbahmu daftar SD kok gak boleh misalnya kan gampang-gampangannya ngunul kalau dia pengen sekolah SD lagi kenapa kalau dia merasa gak mampu pengen ngerti kan harusnya gak masalah sekolah mengelompokkan orang dari segi umur terus anak harus hadir di sekolah anak harus belajar di sekolah dan anak hanya bisa diajar di sekolah jadi kritik kritik pertama ini seolah-olah sekolah itu satu-satunya tempat yang sah untuk belajar di luar sekolah tidak anak pintar itu identik dengan anak sekolah kalau gak pintar ya tidak di desa saya dulu orang yang kuliah bisa dihitung dengan jari tapi jangan dikira isinya orang bodoh-bodoh mereka ya orang pintar-pintar di bidangnya masing-masing yang tani ya ahli di bidang pertanian meskipun dia gak kuliah di fakultas pertanian karena yang kuliah di fakultas pertanian gak mau jadi petani maunya jadi PNS ya simbahku itu tani kalau dibandingkan beliau sama aku ilmu pertaniannya ya jauh menang simbahku saya ngerti ini filsafat jadi kalau mau debat gak nyambung satu filosof satu petani tapi kita ahli di bidang kita masing-masing simbahku gak sekolah beliau zaman Belanda dulu ya paling sekolahnya mentok SR gak lulus tapi wawasan pengalamannya luar biasa beliau apa lagu-lagu Jepang apa lagu-lagu Belanda meskipun gak pernah kursus bahasa Jepang bahasa Belanda oh itu gak pernah kuliah juga di sastra Jepang apa sastra Belanda tapi bisa tetangga saya dulu malah orang biasa juga di rumahnya banyak buku-buku macem-macem beliau suka membaca tapi ya sama statusnya petani kalau disebut anak sekolahan juga tidak tapi mungkin wawasannya gak kalah sama anak sekolahan tapi pakai logika sekolahan mereka disebut bukan orang terdidik karena gak pernah sekolah padahal mungkin jauh lebih pintar daripada guru-guru yang ngajari saya itu yang gak dipikir oleh dunia persekolahan hari ini kritik yang pertama itu kemudian sekolah seringkali mendihumanisasi 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 itu memposisikan manusia tidak kayak manusia kayak robot kayak barang kadang di ranking-ranking ranking satu ranking dua ranking tiga kamu kastanya kumlot kamu kastanya lulus dengan memuaskan kamu kastanya lulus dengan susah payah ya kan di 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 klaster-klaster manusia sama-sama manusianya mungkin kamu pintar dimana dia pintar dimana kalau bahasanya lulus kok tidak memanusiakan manusia sekolah manusia di kelas-kelas di kelompok-kelompok ada kelas satu kelas dua kelas tiga itu kritiknya yang kedua lah kok begini wong itu kan belajar malah manusia tidak di dehumanisasi tidak egaliter diskriminatif mekanistik makanya tadi saya bilang kayak robot diskriminatif disiliminatif itu ya orang tertentu uangnya banyak bisa sekolah favorit fasilitasnya luar biasa sini tidak punya uang bisa sekolah saja untung daftar tidak bayar SPP tidak boleh ikut ujian dehumanisasi padahal katanya pendidikan itu hak sebagai manusia tapi kok jatuhnya dehumanisasi yang ketiga penyelenggaraan pendidikan itu sifatnya sangat mekanis administratif dan itu berlawanan dengan semangat pendidikan semangat pendidikan itu meningkatkan kualitas membebaskan manusia meningkatkan kualitasnya manusia tidak mekanis seharusnya tapi kok malah jadi mekanis sekarang malah jadi dehuman sekarang malah berlawanan dengan visi pendidikan sekarang kritiknya yang keempat tentang lembaga sekolah yang ketiga yang keempat sekolah itu kok berjarak dengan realitas sekolah kalau logikanya orang sekolah itu belajar tentang dunia dianggap lebih bernilai daripada belajar dari dunia ngerti bedanya yang satu belajar tentang dunia yang satu belajar dari dunia harusnya biar ilmu kita ini manfaat nyambung dengan kenyataan sehari-hari kita belajarnya dari dunia sementara di sekolah sekolah kita itu belajar tentang dunia mungkin tidak salah isinya materi isinya kurikulum tapi ketika kita hanya tentang dunia dan tidak peduli yang dari dunia akhirnya ilmu kita tidak nyambung dengan kenyataan hidup sehari-hari yang dipelajari di kelas apa di luar kelas apa mungkin murid-murid SD SMP hari ini diajari Indonesia itu bersuku-suku berbangsa-bangsa gotong-royong rukun bangsa yang ramah di buku-buku begitu dia lihat sehari-hari di TV sehari-hari isinya gegeran tawuran sikut-sikutan ledek tidak nyambung dia merasa ilmu yang di kelas kok beda sama kenyataannya jadi dia belajar tentang dunia tapi tidak belajar dari dunia dia akhirnya tidak bisa membaca kalau ada fenomena yang berbeda dengan yang dibunyikan di bukunya dan ini bisa menyebabkan kebingungan kebingungan terus akhirnya apa pendidikannya jadi anti-realitas pendidikan yang berjarak dari kenyataan padahal kalau pendidikan kita itu nyambung dengan realitas saya sering mencontohkan anggap saja skripsi tesis disertasi itu satu skripsi satu tesis satu disertasi nyumbanglah satu hal yang bermanfaat untuk masyarakat kita sebenarnya sudah maju luar biasa dihitung saja misalnya di UIN Jogja itu setahun wisuda empat kali sekali wisuda lima ratusan mahasiswa berarti setahun dua ribu ada dua ribu skripsi atau tesis atau disertasi kalau satu skripsi menyelesaikan satu problem dalam hidup nyata di realitas bayangkan setahun ada dua ratus masalah yang terselesaikan dua ratus problem yang beres tapi kenapa tidak jalan begitu karena tesismu tesis perpustakaan begitu selesai juga baliknya ke perpustakaan kamu sendiri habis wisuda juga lupa isinya apa kan itu yang terjadi bayangkan kalau diatur yang bagus misalnya di tata biar kontribusi tidak harus besar usah kecil-kecil level lokal terselesaikan nanti kampus di masing-masing daerah juga problem-problem lokalnya yang ini nanti jadi sumbangan kontribusi mungkin untuk para pemimpin para pejabat untuk mengambil kebijakan itu kan luar biasa solusinya peradaban islam bisa jaya lagi kalau bisa begitu tapi kan tidak yang terjadi memang mungkin pendidikan kita di kelas-kelas itu tidak nyambung dengan realitas dengan kenyataan ini PR besar dari Ivan Illich terus kritik selanjutnya ada monopoli legitimasi sekolah ini saya tadi sudah disinggung ya katanya Ivan Illich orang yang mengenyam pendidikan di sekolah dianggap telah memiliki keterampilan yang memadai yang ditandai dengan diberikannya ijasa dalam pandangan Illich sekolah telah memonopoli keterampilan atau peran sosial yang seharusnya tidak dilakukannya jadi ini problem legitimasi sekarang itu sepinter apapun kalian tidak akan diakui sebelum punya ijasa dari sekolah sekolah dari kampus kampus jadi kamu beneran pointer jenius tidak ada orang yang bantah diskusi sama profesor manapun kamu menang tapi kalau tidak pegang ijasa kamu tidak akan dianggap legitimate kepintaranmu jadi yang memonopoli legitimasi ini siapa sekolah ya sekolah termasuk kampus ya kamu jangan tenang-tenang yang dikritikan sekolah bukan kampus podo itu sekolah sama kampus wong sistemnya sama jadi logikanya kan selalu logika ijasa yang penting ijasa maka jangan terlalu disalahkan kalau ada orang nyalek apa-apa terus beli ijasa wong yang ditanyakan ijasa kok bukan pengetahuannya coba syaratnya diganti untuk caleg ini harus ngerti ini bisa ini ngerti ini bisa ini oh itu mungkin beda wong yang diminta memang punya ijasa ayo beli aja kan banyak yang beli ijasa oke itu kan ada anekdotnya kan ada caleg yang dicurigai ijasa palsu terus ditanya ini ijasanya palsu ya pak lunda katanya yang jual asli ini pak jadi bodohai berarti ijasa palsu ya